Panitia selaku pencoblos Silahkan duduk disini Panitia selaku yang berperan sebagai saksi calon Silahkan disana duduk Dan yang satu pintas Sudah dua orang, satu lagi disini Satu orang, dua lagi Yang satu pendaftaran, yang satu koreksi Yang satu memastikan surat suaranya bagus Yang satu tukang kasih Sudah Bang disitu bang Surat suara Satu lagi Sampean kelaku pemilik Ini bukan Surat suaranya disitu Bismillahirrahmanirrahim Mohon izin yang terhormat Bapak Cangkani Budiang Bapak Kanit Bimas Dan Bapak Binsa Dan para calon yang kami hormati Mohon sama-sama dikoreksi Kalaupun nanti ada kesalahan Ataupun kejanggalan yang terjadi Dalam proses simulasi Sebelumnya kami sampaikan Bahwa nanti Di Di Pematang sahabat ini Akan ada tiga TPS TPS 1 Bertempat di Sanggar Seni Komplek PMU RT 003 Tusun Tunas Karya TPS 2 Kita akan Selenggarakan di Barai Karyawan Di Wajah Deli RT 006 Kemudian Untuk TPS 3 Dan di RT 009 Di Gedung Paun 9 Tusun Wajah Deli Kemudian Di setiap TPS Akan kita siapkan Dua bilik Pencoblosan Bilik 1 Dan 2 Dan 1 Ruang Kotak suara Jadi Yang pertama Kami sampaikan Pintu masuk Ada di sebelah sini Nanti kepada Pemilih Bisa mendaftarkan dirinya Ke Panitia Selaku petugas Pendaftaran Bawa Undangan Pak Bawa undangan Pak Bawa undangan Pak Kemudian Panitia Pendaftaran Bertugas Mengoreksi Data Mencocokkan Nomor Urut Sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap Baik Setelah itu Dilanjutkan Kepada Panitia Ketiga Jadi yang Ketiga ini Adalah Ketua KPPS Dibantu Dengan Sekretaris KPPS Ketua KPPS Bertugas Untuk Memastikan Surat suara Itu Tidak Cacat Yang akan Diberikan Kepada Calon Pemilih Serta Menandatangani Surat Suara Jadi yang Menandatangani Surat Suara Nanti adalah Ketua KPPS Oke Setelah Diriksa Dan Baik Silahkan Diberikan Sudah Kalau sudah Cebak Sublos 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 Dan Dimasukkan Kebagian Tinta Dan Selesai Ya Seperti itu Mohon maaf Nanti Kami mohon Kepada Para calon Bila ada Saksi Calon Seperti yang Sudah Ditentukan Untuk Memberikan Surat Mandan Kepada Panitia Dan Setiap TPS Berisi Satu Saksi Calon Dari Masing-masing Calon Jadi Nanti Ada Tempat Yang Disiapkan Kemudian Kepada Pengawas BPD Kami mohon Nanti Bisa Hadir Untuk Mengawasi Di Tempat Yang Sudah Disiapkan Dan Untuk Surat Mandan Kami mohon Satu hari Sebelum Pelaksanaan Berarti Hari Jumat Selambat-lambatnya Jam Tiga Sore Kami mohon Sudah Sampai Di Panitia Di Panitia Pemilihan Kepala Desa Agar Nanti Tidak Rancu Antara Siapa Saja Yang Duduk Di Dalam Jadi Para Calon Nanti Akan Mengirimkan Surat Mandat Sebanyak Tiga Untuk Masing-masing TPS Mungkin Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan Itu 13 13 13 Tidak Dinyatakan Ditutup Dan Tidak Ada Lagi Proses Pengumutan Suara Selambat-lambatnya 60 Menit Setelah Ditutupnya Pengumutan Suara Itu Dilaksanakan Perhitungan Suara Surat Paraphetz Personas Duit 2 Lagi Du Lagi Entend ième